Shalom, apa kabar? Luar biasa pasti ya. Ada suka cita disini? Puji Tuhan. Ya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu, saya Nania Yusuf. Saya dari Indonesia Nadel tahun 2004. Itu drama banget ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Mungkin bapak, ibu, saudara semuanya disini bertanya-tanya kok ada Nania ada disini? Dan kenapa namanya kok Nania Yusuf? Saya sebelumnya, saya dari seberang, saya dari muslim. Keluarga saya, mami saya half Pakistan, bapak saya Jawa. Makanya agak taliban sedikit mukanya. Agak-agak taliban sedikit. Saya sekarang sudah mau memasuki tahun kedua untuk bisa terima Yesus dalam kehidupan saya. dan puji Tuhan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun juga. Meskipun banyak sekali harga yang mesti dibayar untuk bisa terima Yesus sebagai jurus sama saya. Saya akan menceritakan sedikit bagaimana saya bisa terima Yesus. Awalnya adalah karena iseng. Tapi saya tahu Tuhan gak pengen kita iseng untuk menengah dia. Awalnya saya buka-buka Alkitab teman saya yang ketinggalan. Saya punya sahabat namanya Dede. Namanya Dede. Dia Kristen dari kecil. Kita ketemu lagi di Jakarta. Waktu itu dia main ke rumah saya. Waktu hari Minggu. Hari Minggu setelah itu kita ngobrol-ngobrol seperti biasa. Dan dia pulang. Ketika pulang, Alkitabnya ketinggalan di rumah saya. Saya penasaran. Saya orang yang sangat penasaran. Saya buka-buka itu Alkitab. Ketika saya buka, ada tulisan. Kita patut percaya bahwa Yesus benar-benar ada. Saya hanya tahu Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Tapi saya gak tahu kalau Yesus adalah jalan kebenaran. Saya termasuk orang yang sangat tahu beribadah. Semua ibadah saya kerjakan. Pada lima waktu, sepuluh waktu, sunnah, tidak sunnah. Wajib, tidak wajib, saya lakukan. Saya tidur jam 11. Setelah buka Alkitab, saya tidur jam 11. Saya bangun jam 1. Untuk melaksanakan solat hajud. Ketika saya solat hajud. Waktu itu rasanya beda. Karena saya ngerasa ada yang aneh. Saya gak biasanya berdoa yang benar-benar mikir dengan apa yang saya lakukan tadi sebelum tidur. Saya merasa keganggu dengan tulisan di Alkitab bahwa Yesus, kita patut percaya bahwa Yesus benar-benar ada. Dan sampai hari ini, detik ini, saya cari-cari di Alkitab tulisan itu gak ada. Mungkin itu cara Tuhan untuk mengenalkan dirinya kepada saya. Karena saya waktu itu benar-benar belum tahu siapa Yesus. Kalau seandainya saya dikasih tahu Yesus bahwa, Naniya saya ada. Dengan bahasa-bahasa Alkitab, mungkin saya give up duluan. Saya nyerah duluan. Karena terlalu berat mungkin bahasanya. Saya cari-cari, sampai sekarang belum ketemu. Nah, ketika saya berdoa sama Tuhan saya, saya bilang, Ya Allah, kalau seandainya Yesus itu benar-benar ada, tolong tunjukkan ke saya. Saya bilang gitu sama Tuhan saya. Setelah saya berdoa, saya kembali tidur lagi jam 2, saya kebangun, pintu kamar saya diketok 3 kali. Saya kaget, saya bangun. Ketika saya melek, buka mata, saya melihat ada cahaya dari tembok kamar saya. Dari pojok, saya melihat ada cahaya dari kecil lama-lama besar. Dan di situ ada sosok wajah yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Yang saya tahu pada waktu itu, Biasa perempuan yang saya tahu hanya ganteng banget. Dan juga matanya benar-benar bikin saya nyaman. Dan lebih heran lagi, dia senyum sama saya. Dia senyum. Gimana sih kalau mempersilahkan lihat saya, kayak welcome sama saya. Kejadian ini enggak saya omongin ke orang-orang yang saya keep sendiri selama beberapa tahun. Hingga akhirnya saya cerita ke teman saya, ke sahabat saya yang lain. Saya cerita, dia hanya bilang, Nan sekarang kamu waktunya untuk melayani Tuhan. Caranya melayani Tuhan seperti apa saya enggak tahu. Kamu punya suara dan talenta luar biasa dari Tuhan. Pergunakan itu semaksimal mungkin. Akhirnya saya dikasih CD. Dan di situ ada lagu dari Irwan Alexander, judulnya Bagai Raja Wali. Dan kemana-mana lagu itu saya bawa, karena lagu itu benar-benar menguatkan saya hingga sampai sekarang. Nah ketika saya, setelah saya dengerin lagu itu, ada kejadian juga yang aneh menurut saya. Ketika saya ngafalin lagu itu, badan saya berasa kayak dia ngangkat. Saya enggak berani buka mata saudara, saya takut. Saya berani buka mata ketika saya sudah merasa nyaman di atas tempat tidur. Akhirnya, untuk pertama kali saya melayani, tiba. Nah waktu itu, ketika saya mau melayani, saya ragu-ragu antara iya dan tidak. Karena pertama saya takut keluarga saya tahu, saya mau nyanyi di gereja. Yang kedua, saya takut ditolak. Yang ketiga, saya takut dianggap murtad. Akhirnya ketika saya nyanyi, ada suara yang meyakinkan saya. Nania ini adalah jalanmu dan ini adalah keluargamu. Jujur, saya ragu-ragu. Tapi akhirnya saya bisa menyelesaikan satu lagu itu. Setelah selesai nyanyi, saya pamit pulang. Ketika saya jalan ke pintu keluar, ada anak kecil sekitar umur 5-6 tahun. Panggil saya, Tante Nania, Tante Nania. Saya berhenti. Saya berhenti, dia bilang, Tante, aku mau ngomong sama Tante. Ngomong apa sayang? Tante, tadi aku lihat Tuhan Yesus peluk Tante Nania dari belakang. Pas Tante Nania tadi nyanyi. Kamu lihat di mana pas Tante Nania nyanyi di depan? Saya enggak kuat berdiri saudara. Kaki saya lemes. Saya benar-benar takut. Benar enggak, benar enggak. Saya tanya ke teman saya benar atau enggak. Jawaban teman saya, apa yang kamu rasainan? Yang saya rasain, ada meyakinkan saya bahwa ini tempat saya, ini keluarga saya. Akhirnya berjalan dengan waktu, saya mulai melayani, melayani, melayani. Puji Tuhan, semua berkat melimpah kepada saya. Saya berasa kayak anak bayi yang sekali nangis, mau apa dapat, mau apa dapat kerjaan, semuanya deal. Tidak ada yang tentatif, semuanya fix. Hingga akhirnya, saya memutuskan untuk dibaptis. Setelah saya dibaptis, kehidupan saya berubah total. Saya bukannya senang lagi, saya malah babak belur. Pertama, keluarga saya tahu, saya terima Yesus. Kedua, mereka menolak saya hingga sekarang. Yang ketiga, anak saya umur 4 tahun ditahan. Dan sudah 2 tahun ini enggak ketemu sama saya. Saya marah sama Tuhan. Saya pait sama Tuhan. Selama satu setengah bulan, saya hanya bisa nangis dan ngumpat-ngumpat Tuhan. Gara-gara gue pilih lo, gue kehilangan keluarga inti gue. Kasarnya begitu. Hingga akhirnya, ada suara lagi. Nania, kamu diam dan saatnya saya bicara. Saya berserah, saudara. Berserah, bukan terserah. Saya berserah sama Tuhan. Ya kalau memang seandainya sudah seperti ini, ya sudah lah. Saya ngikutin aja, apa yang dimauin sama Tuhan. Apa yang dimau, apa yang diingin Tuhan, saya ikutin. Lebih parah lagi, ketika saya dengar mami saya, mau dicerahin sama bapak saya, saya lebih hancur lagi. Cuma, kata kuncinya adalah, cuman kita harus berserah dan percaya sama Tuhan. Hingga akhirnya berjalannya dengan waktu, dari sudah setahun ini, bapak saya yang paling keras. Karena bapak saya, baju-baju saya, lukisan saya di rumah dibakar semuanya. Hingga anak saya nanya, Eang, kenapa bajunya mami dibakar? Kamu gak punya mami, mami udah mati. Coba, gimana perasaan seorang ibu dibilang, kita masih hidup tapi dibilang mati. Saya pahit sama Tuhan. Hingga saya berserah, dan Tuhan buka jalan. Tuhan gak diam ternyata. Tuhan buka jalan, pada bulan, dua, tiga bulan yang lalu, bapak saya untuk pertama kali SMS saya, apa namanya, SMSnya sangat sederhana banget, tapi buat saya itu sungguh luar biasa. Tulisannya adalah, Nia Bapak Kangen. Bayangin, udah bertahun-tahun, gak pernah, gak pernah apa namanya, gak pernah telepon, gak pernah SMS. Begitu SMS ngomong Nia Bapak Kangen. Dan lebih parah lagi, Bapak saya dulu ngumpat-ngumpat saya, kafir, murtad, dan kalau seandainya berani datang ke rumah saya, saya bakal bunuh kamu. Tapi saya gak tinggal diam, saudara. Saya semuanya serahin sama Tuhan. Kuncinya adalah berserah dan percaya. Dan puji Tuhan sampai sekarang, Bapak saya masih bisa terima saya. Sudah bisa terima saya, tinggal mami saya yang masih keras. Tapi suatu saat, saya percaya keluarga saya akan dimenangkan sama Tuhan, dan anak saya, anak saya, saking jengkelnya mami saya ke saya, anak saya dimasukin ke sekolah Islam. Tapi gak apa-apa, meskipun Islam atau apalah itu, yang pasti, dan yang paling penting, dia harus percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Saya percaya itu, dan suatu saat nanti, saya minta dengan segala kerendahan saya, minta doanya untuk keluarga saya juga di tempat ini, dengan keluarga baru saya di sini, minta doanya untuk keluarga saya, agar dimenangkan atas nama Tuhan Yesus. Terima kasih, itu sedikit kesaksian hidup saya, dan saya akan membawakan satu pujian, yang saya bilang, lagu ini sangat membantu saya untuk pulih, benar-benar pulih, dan banyak sebenarnya godaan, Naniya balik aja, balik aja ke masa lalu. Cuman, ketika saya, setiap kali saya dengerin lagu ini, kayak berasa ada yang manggil, Naniya tempat kamu di sini, dan tempat kamu jauh di depan sana, lebih mulia. bagi Raja Wali. Hanya kepadanya, ku kan berlari, di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya, ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, pada pencobaan tetap menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya, ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya, setengah ku bersama dia, tidak ada yang mustahil bagi dia. kalau ku melangkah dalam tekanan, pada pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya, ada kekuatan yang baru. ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya, saat ku bersama dia, tidak ada yang mustahil bagi dia. ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya, saat ku bersama dia, tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada yang mustahil bagi dia.